Saudari-saudara terkasih, saya Pastor Barnabas Nono Juwarno OSJ, Pastor Paroki Katedral Santo Petrus, Bandung. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021, pagi tadi terjadi ledakan bom di depan pintu gerbang menuju Gereja Katedral Makassar. Di saat umat Kristiani memasuki pekan suci menjelang Peran Paskal, saat kami, kita semua, umat Kristiani merayakan Minggu Palma. Tentu kejadian ini sangat disayangkan di tengah upaya-upaya merajak kesatuan dan persatuan, serta persaudaraan antara anak manusia ini. Juga di tengah pandemik COVID-19 ini, di mana kita bersama sedang fokus untuk memberantas COVID-19. Semoga kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dapat saling menjaga dan memberi rasa aman dan nyaman, serta perlindungan bagi siapapun. Maka saya menghimbau kepada umat Katolik khususnya, yang akan merayakan Hari Raya Pascah untuk tetap tenang dan tidak panik, serta tetap waspada. Bawalah barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan ibadat, atau seperlunya saja tidak harus membawa tas besar yang mencerigakan. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim aparat keamanan, dari kepolisian dan TNI, serta pihak-pihak terkait, yang dengan sigap merespon dan menyikapi peristiwa ledakan bom di Makassar tadi. Sehingga pada hari ini, langsung diturunkan tim pengamanan di wilayah gereja, juga gereja-gereja yang lain yang berada di kota Bandung khususnya. Mari kita bangkitkan persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya bangsa ini semakin aman dan nyaman, sejahtera dan semakin layak untuk dihuni. Terima kasih Tuhan memberkati.